Tolak Pilkades Warga Kamariang Blokir Jalan Transeram Ratusan warga negeri Kamariang melakukan aksi pemblokiran jalan umum Transeram yang menghubungkan tiga kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Timur dan Seram Bagian Barat pada Kamis 14 Oktober. Pemblokiran jalan dilakukan warga menggunakan balok kayu dan batu-batuan sebagai bentuk penolakan kebijakan pemilihan kepala desa serentak oleh pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat. Menurut warga, Pilkades yang akan digelar itu merupakan bentuk perusahaan terhadap adat istiadat di kabupaten berjuluk Sakamesin Nusa itu. Warga menginginkan pemilihan raja sesuai dengan tatanan adat, mengingat Kamariang melupakan negeri adat sehingga pemilihan kepala desa dirasa tidak tepat. Selain pemblokiran menggunakan batu dan kayu, warga juga melakukan aksi menduduki badan jalan sehingga akses jalan menuju wilayah Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Timur atau SBT lumpuh total. Jurnalis DMS Media Group melaporkan dari lokasi kejadian, akibat aksi pemblokiran jalan ratusan kendaraan tertahan di titik lokasi aksi lebih dari 8 jam, baik dari arah SBB menuju Maluku Tengah maupun sebaliknya sehingga berdampak antrian kendaraan mengular hingga beberapa ratus meter. Menyikapi aksi pemblokiran jalan oleh warga Kapolsek Kairatu AKP Hendri Hursepuni. Mendatangi lokasi dan meminta warga tidak melakukan aksi pemblokiran karena mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Upaya preemptif dan preventif dilakukan Kapolsek Kairatu agar warga bisa membuka akses jalan tidak dihiraukan. Warga terus melakukan aksi dan meminta kehadiran Bupati SBB Timotius Akerina untuk menjelaskan rencana pil KD serentak itu. Selain Kapolsek Kairatu, upaya negosiasi sekaligus penjelasan dilakukan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Desa Moksin Pelu dan Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Kamarian Marli Siwalete tidak direspon warga. Warga tetap bertahan melakukan pemblokiran hingga jelang sore. Setelah mendapat kesepakatan proses pil KD di kamar yang ditunda, barulah warga bersedia membuka blokir jalan. Untuk kami memfasilitasi, kami sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas PBMD dan camat dan keterwakilan dari Bapak Ibu. Untuk menyampaikan aspirasinya, kami akan bertemu saat ini. Kita akan beratkan ke kantor kecamatan untuk membicarakannya. Tentunya, saya juga orang mahluku asli dan saya mendukung yang dikatakan tatanan negeri adat. Yang namanya tatanan negeri adat harus kembali ke adat, bukan desa. Tetapi, saya mintakan, masyarakat darah panas, tapi otak dingin. Diketahui akibat dari pemblokiran jalan oleh warga dengan menggunakan bongkahan kayu, batu, dan pasir. Menyebabkan arus lalu lintas yang menghubungkan tiga kabupaten, yakni SBB, Maluku Tengah, dan SBT lumpuh total. Ratusan kendaraan baik dari arah Maluku Tengah menuju SBB maupun sebaliknya tidak bisa melintas. Aksil belkade ini sebagai bentuk protes warga terhadap pelaksanaan pil KD serentak di seluruh SBB. Terima kasih telah menonton!